Sobat Garuda Militer Ada kabar terbaru, setelah melakukan uji meriam 20mm dan peluncuran rudal udara ke udara meteor perdana pada tanggal 28 Maret tahun 2023 lalu guna untuk mempercepat dalam persiapan produksi masal pesawat tempur KF-21 Boramae pada tahun 2024 mendatang dan untuk mencapai kesiapan tempur awal pada bulan Mei tahun 2023 pihak Defense Acquisition Program Administration atau DAPA terus melanjutkan serangkaian pengujian Pada tanggal 4 April tahun 2023 lalu, prototipe pesawat tempur KF-21 Boramae ke-2 berhasil meluncurkan rudal udara ke udara Iris T untuk pertama kalinya Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 6 April tahun 2023 prototipe pesawat tempur KF-21 ke-2 dikabarkan telah berhasil menguji peluncuran rudal AIM-2000 Iris T dari Hardpoint di bawah sayap pesawat Rudal Iris T atau Infrared Imaging System Tile atau Transvector Control ini ialah rudal udara ke udara jarak pendek atau menengah dengan jangkauan hingga 25 km Rudal dengan pemandu inframerah yang diproduksi oleh DIL-BGT Defense Jerman ini memiliki kinerja pelacakan infrared yang tinggi dan mampu menghasilkan gambar dengan resolusi yang tinggi Rudal udara ke udara Iris T ini bisa untuk melakukan manuver 360 derajat dan dapat dikendalikan dari radar atau dari bidikan helm pilot pesawat tempur Sebagai informasi, kecepatan maksimal rudal Iris T ini yaitu 3 mah atau sekitar 3.704 km per jam Kecepatan ini memungkinkan rudal bisa mencapai target dengan cepat dan efisien sehingga memberikan waktu yang sangat sedikit bagi sasaran untuk bereaksi atau untuk menghindari serangan rudal Rudal udara ke udara Iris T ini pertama kali dikembangkan pada awal 1990-an oleh konsorsium Eropa yang terdiri dari kontraktor perusahaan pertahanan Jerman, Norwegia, Spanyol dan Italia Rudal ini pada awalnya dikembangkan untuk menggantikan rudal AIM-9 Sidewinder buatan Amerika Serikat Nah, Sobat Garuda Militer Rudal Iris T ini telah menjalani beberapa uji coba dan pengujian di beberapa negara seperti Jerman, Norwegia dan Spanyol Pada tahun 2000, rudal Iris T ini berhasil menyelesaikan uji peluncuran di udara pertamanya dan pada tahun 2005 telah mulai diproduksi secara massal Sejak pertama diluncurkan, rudal Iris T ini telah mengalami beberapa kemajuan termasuk peningkatan kemampuan sensor dan sistem pemandunya Dan untuk versi terbaru rudal ini, yaitu Iris TSL atau Surface Launcher yang dirancang untuk bisa diluncurkan dari darat dan pertama kali diperkenalkan oleh Norwegia dan Jerman pada tahun 2019 lalu Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Terima kasih telah menonton!